Salah satu media di Thailand belum lama ini mewawancarai salah satu orang yang pertama kali menemukan jenazah Tang Monida di Sungai Chow Praia. Orang tersebut dokter bernama Tide Ekpan, dan merupakan satu dari anggota tim penyelamat yang mencari Tang Monida. Saat diwawancarai Tide Ekpan menceritakan jika sempat melihat luka lain di bagian kaki Tang Monida. Menurut Tide Ekpan, luka tersebut bentuknya seperti lubang dan lebarnya sebesar ibu jari orang dewasa. Dirinya mengaku jika saat itu kondisi jenazah Tang Monida sangatlah memprihatinkan. Karena itu, dirinya berniat untuk berdiri dan membuat masalah ini kembali berkibar, dan membantu mencari siapa pelakunya sebenarnya dari kasus ini. Selain kaki kiri yang terdapat luka, Tide Ekpan mengatakan saat jenazah Tang Monida diangkat, keadaannya masih dalam menggenggam pasir. Ia pun mengaku jika tak ada lebam di wajah Tang Monida. Lehernya pun tak terlihat memar sama sekali. Tubuhnya agak bengkak, ada bekas kulit yang mulai terkelupas. Cukup sulit untuk dilihat, kata Tide Ekpan. Bukan hanya itu saja, dari luka lubang yang ada di betis kiri Tang Monida, Tide Ekpan mengatakan jika keluar beberapa lemak. Sedangkan di betis sebelah kanan jenazah Tang Monida, terdapat luka yang mirip luka potong dengan panjang sekitar 20 cm. Pada kuku Tang Monida, Tide Ekpan menemukan bahwa tangannya mencubit kelima jarinya. Seolah-olah sedang menggenggam sesuatu, ketika saya membuka tangannya, kuku dan telapak tangannya dipenuhi pasir, pujarnya. Dirinya berkesimpulan dengan banyaknya luka tersebut, Tang Monida kemungkinan dia niaya lalu dibuang ke sungai. Terima kasih telah menonton!